Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepinjuk berita. DPRD Kabupaten Ngawi angkat bicara terkait usulan dinas peternakan dan perikanan Ngawi terkait usulan anggaran senilai 12 miliar rupiah untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dewan menilai jika anggaran tersebut cukup besar jika melihat kekuatan anggaran saat ini sehingga lebih memaksimalkan kegiatan preventif atau dalam pencegahan. Kalangan DPRD Kabupaten menilai usulan anggaran penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK hingga 12 miliar rupiah cukup fantastis. Terlebih hingga kini, Ngawi diklaim belum ditemukan kasus maka peran upaya pencegahan melalui langkah preventif harus lebih ditingkatkan. Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar mengatakan terkait penanganan PMK yang ada di Kabupaten Ngawi saat ini yang berbeda dengan Kabupaten lain maka harus dilakukan kajian lebih lanjut. Menurutnya penanganan PMK sendiri yang lebih penting yakni bagaimana dalam upaya pemerintah daerah dan dinas terkait serta stakeholder lain berkolaborasi mengantisipasi ketika belum adanya temuan kasus. Sehingga ia menilai jika yang sangat penting saat ini adalah membatasi mobilitas ternak dari luar daerah masuk ke Ngawi. Ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan posko cekpoin hewan ternak di wilayah perbatasan atau perlu juga adanya pembentukan Satuan Gugus Tugas Khusus dalam penanggulangan dan penanganan kasus PMK yang saat ini masih belum ada. Diakuinya jika usulan anggaran 12 miliar rupiah tersebut sangatlah besar. Hal ini melihat kemampuan anggaran daerah. Maka ia meminta dinas lebih memaksimalkan dan memetakan skala prioritas yang harus dilakukan ketika Ngawi belum ditemukan kasus PMK. Dalam proses penganggaran tentunya siapapun ketika ada di lembaga ini juga harus serius. Dalam hatian berbicara tentang PMK ini, kita semua tahu itu sesuatu yang boom akhir ini setelah COVID. Tapi hal yang perlu harus kita kondisikan bahwa kabupaten kota dengan kabupaten kita mungkin tidak akan sama tentang kekuatan anggaran. Maka yang paling penting menurut saya, bagaimana sebenarnya kita lebih mengantisipasi ketika kita belum pernah ada temuan PMK itu. Jadi menurut saya POSCO itu menjadi bagian yang cukup prioritas menurut saya untuk dikedepankan. Kemudian ada gugus tugas yang setahu saya sampai sekarang belum. Itu menjadi bagian yang penting. Kemudian efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran itu yang menjadi bagian penting. Ini poin-poin nyata. Antisipasi preventif penting memang iya. Tapi kekuatan anggaran itu yang jauh lebih penting untuk bisa kita split bagaimana yang menjadi skala prioritas kita ketika kita memang belum ada. Heru menambahkan, beberapa langkah yang telah dilakukan saat ini dengan buka-tutup operasional pasar sudah sangat tepat. Ini membatasi ternak dari luar daerah terutama yang sudah ditemukan kasus PMK masuk ke Ngawi. Termasuk cekpoin perbatasan harus kembali dimaksimalkan.